Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alhamdulillahillazi ja'ala al-kolama lil-kitabah wal-kitabah lil-kira'ah wal-kira'ah lil-ma'rifah wal-ma'rifah lil-ibadah wal-ibadah lil-ibadah lil-lahi ta'ala Alhamdulillah alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa'ala umuri dunia wa'ad-din wa salatu wa salamu ala asrafi amyai wa mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'du Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bulan Ramadan lebih baik dari bulan-bulan yang lainnya Dengan menurunkannya Al-Quran dan mewajibkan kita berkuasa sebagai salah satu fondasi Islam Anak-anakku Cordoba 3 yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Alhamdulillahirrabbilalamin atas izin Allah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan pada tahun ini Meski di tengah pandemik yang sedang kita hadapi Semoga Allah selalu melindungi, mengampuni, dan merahmati tanpa tersecuali Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dalam golongan orang-orang yang bertakwa Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW Beserta para sahabat dan keluarga dan orang-orang yang selalu menjalankan sunah-sunahnya Anak-anakku Cordoba 3 yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Kali ini Miss Anas akan menyampaikan sebuah kultum dengan tema Gembira dengan datangnya bulan Ramadan Anak-anakku Cordoba 3 yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah SWT Seorang mu'min, dia pasti gembira dengan datangnya bulan Ramadan Bagaimana dia tidak bergembira dengan datangnya bulan Ramadan Sedangkan datangnya Ramadan membawa keuntungan yang berlipat-lipat Karena datangnya Ramadan adalah karunia yang Allah berikan Bahkan karunia yang sangat spesial Bukankah Allah SWT Memerintahkan kepada kita semua untuk bergembira dengan karunia yang Allah berikan? Ya tentu kita harus bergembira dengan apa yang Allah berikan Kalau Allah SWT di Al-Quran Al-Karim Surat Yunus ayat 58 Yang artinya Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah Silahkan kalian gembira dengan sesungguhnya Karena karunia Allah lebih utama Lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya Anak-anakku Cordoba 3 yang insya Allah selalu dalam yuluan Allah Surat ini menjelaskan Seandainya manusia diberikan bertriliun-triliun kekayaan Lalu dia kehilangan kesempatan dalam mengikuti atau menikmati ibadah di bulan Ramadan Maka tidak ada harganya kekayaan dibandingkan dengan hilangnya kesempatan kita Untuk menikmati bulan Ramadan yang penuh dengan karunia dari Allah SWT Keagungan Ramadan cukuplah kita menyambutnya dengan penuh kegembiraan Rasulullah s.a.w bersabda Wadja'akum Ramadan Syahrun Mubarakun Iftaradallahu Alaikum Alaikum siyamah Tufthahu fihi abu'abal jannah Watuglaku fihi abu'abal jahid Watugallum fihi syayatin Fihi leilatu khairun min al-fishan Man hurima khairuha Wa qudhuri Telah datang kepada kalian Ramadan Bulan yang dikarunia oleh Allah Bulan yang diberkahi oleh Allah Allah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa kepadanya Pintu-pintu syurga dibuka Pintu-pintu neraka ditutup Setan-setan dibelenggu Dan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dibandingkan seribu bulan Siapa yang dihalangi dari kebaikannya Maka sesungguhnya terhalangi hadis riwayat An-Nasaih Telah datang kepada kita bulan Ramadan Bulan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Allah membuka pintu syurga sebesar-besarnya Dan Allah juga menutup pintu neraka untuk kita Agar kita selalu berlomba-lomba Mencari kebaikan Dan mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Syaitan-syaitan dibelenggu Kemudian pada bulan Ramadan Dimana Sebuah malam yang lebih baik dari seribu bulan Anak-anakku Cordoba 3 yang insya Allah selalu dalam nyelungan Allah Dalam hadis di atas terdapat delapan poin Allah Rasulullah menjelaskan Memberikan kabar gembira untuk kita semua Yang pertama adalah Yaitu kabar tentang datangnya Ramadan Pengkabaran ini agar setiap mu'min gembira Dengan datangnya bulan Ramadan Karena Dia bisa bertemu di bulan yang sangat istimewa Agar setiap mu'min memiliki persiapan khusus Untuk benar-benar menjalankan ibadah Karena Allah ta'ala Agar mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda Kabar gembira yang kedua Bulan ini adalah bulan yang sangat barokah Keberkahannya melimpah Keberkahannya melimpah Di antara keberkahannya yaitu Dilipat-gandakan pahala-pahala di bulan Ramadan Jadi selama amalan-amalan kita yang kita kerjakan Selama bulan Ramadan Maka Allah akan melimpahkan pahala-pahala berlipat ganda Kemudian kabar gembira yang ketiga Allah muliakan Bulan ini dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan Puasa yang memiliki sekian banyak faedah Sekian banyak keutamaan Sekian banyak keuntungan yang kita dapatkan Kemudian kabar gembira yang keempat adalah Allah subhanahu wa ta'ala Membuka pintu-pintu syurga Agar kita menjadi penghuni syurga seutuhnya Agar kita selalu berlomba-lomba Untuk menjalankan amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan Agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda Kemudian kabar gembira yang kelima Ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pintu neraka Agar kita menjauhi segala maksyiat Segala larangan-larangan yang dapat membatalkan puasa kita Dan agar kita selalu bertawabat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kabar gembira yang ke enam Yaitu setan para syetan dibelenggu Sehingga Allah membantu mengurangi para penjahat Atau para orang-orang yang berdusta Yang mendustakan Allah Yang akan menghantarkan kita kepada kejahatan Sehingga setan tidak akan leluasa Melakukan hal-hal yang buruk di bulan Ramadan Kabar gembira yang ke tujuh Bulan ini ada kebaikan malam yang lebih baik Dari seribu malam Yang senilai dengan 83 tahun 4 bulan Kemudian kabar gembira yang ke delapan Rasulullah s.a.w. Barang siapa dihalangi oleh Allah Diharamkan dan terhalang dari kebaikan Laylatul Qadar secara khusus Dan kebaikan Ramadan secara umum Maka sesungguhnya dia telah terhalangi Dari kebaikan yang banyak Anak-anakku Kordopatiga yang insya Allah Selalu dalam imbunan Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini tentu memberikan janji-janji Yang sangat luar biasa Kepada orang-orang yang beriman Bagaimana kita akan bergembira Bagaimana cara kita untuk bergembira Menghadapi bulan yang penuh barokah ini Begitu banyak Kenikmatan yang Allah berikan Bahkan Allah menutup pintu neraka untuk kita Agar kita selalu berlomba-lomba dalam mencari kebaikan Anak-anakku Kordopatiga yang selalu dalam nyundungan Allah Dari kultum yang misalnya sampaikan Tentu kita dapat mengambil sebuah kesimpulan Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang Allah karuniai Bulan yang Allah berikan begitu banyak kenikmatan Bahkan Allah sudah menjanjikan Dibukakan pintu syurga Kemudian ditutuplah pintu neraka Agar kita selalu mencari kebaikan di bulan Ramadan Mengerjakan amalan-amalan yang Allah ridhoi Amalan-amalan yang dapat kita kerjakan selama bulan Ramadan Begitu banyak Seperti membaca ayat suci Al-Quran Kemudian berzikir Berdoa Menjalankan sholat malam Dan masih banyak hal-hal yang positif yang dapat kita laksanakan Sehingga setiap mukmin akan berharap besar termasuk Di antara daftar orang-orang yang diberkahi Atau yang dibebaskan dari api neraka jahat Baik anak-anak Kordopatiga Semoga kalian selalu menjalankan ibadah puasa Dengan penuh keikhlasan Agar apa yang kita jalankan Apa yang kita lakukan Mendapatkan pahala dari Allah SWT Mungkin Misanas cukupkan Kultum dari misanas Wabilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zahab al-zama'u Wabtallati al-uruku Wathabat al-ajir In sya'allah Allahumma laka suntu Wabika amantu Wa ala rizkika aftartu Birahmatika ya arhaman rahimin Allahumma laka suntu Allahumma laka suntu Allahumma laka suntu Allahumma laka suntu Ashaadu an la ilaha illa Allah Ashaadu an la ilaha illa Allah Ashaadu an la Muhammad al-Rasulullah Ashaadu an la Muhammad al-Rasulullah Ashaadu an la ilaha illa Allah 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 Hayy ala al-fulaq Hayy ala al-fulaq Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illallah Terima kasih telah menonton